Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Pengakuan yang cukup mengejutkan datang dari Ketua KPU Arief Budiwet Katanya Harun Masiku pernah mendatanginya dan meminta untuk ditetapkan sebagai anggota DPR RI Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Arief Budiwet mengaku Pernah didatangi oleh ex-colek PDI perjuangan Harun Masiku di ruangannya Harun meminta KPU untuk menetapkan dirinya sebagai anggota DPR RI Berlalui pergantian antar waktu TPAW dari PDIB Permintaan Harun ini didasarkan pada putusan Uji Materi atau Judicial Review Pasal 54 Peraturan KPU No. 3 tahun 2019 Tentang pemungutan dan perhitungan suara pada 19 Juli 2019 Oleh Mahkamah Agung Putusan itu menyebutkan bahwa partai sebagai penentu suara Untuk menetapkan pengganti calon anggota legislatif yang telah meninggal dunia Saya sampaikan putusan MA ini gak bisa ditanjak lanjuti Karena tidak sesuai dengan ketentuan Udang-Udang Pemilu Begitu kata Arief usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan pada hari Jumaat 28 Februari yang lalu Dia pun juga mengaku tidak mengetahui kedetangan Harun merupakan utusan partai Dia juga hanya mengungkapkan bahwa Harun meminta KPU menjalankan putusan MA tersebut Enggak, ini ada putusan MA, mohon bisa dijalankan ya Saya sudah sampaikan kan Kami sudah pernah menjawab serat itu Begitu kata Arief menceritakan pertemuannya dengan Harun Menurutnya kedetangan Harun tidak dilakukan dengan perantara Wahyu Setiawan Dimana saat itu ia menjabat sebagai komisioner KPU Arief menganggap Harun datang sebagaimana tamu-tamu lain yang menemuinya Katanya banyak yang datang ke kantor untuk berkonsultasi Jadi biasa saja dan ia juga berpikir tidak apa-apa waktu itu Kemudian lebih lanjut Arief juga mengaku dicecar penyidik KPK Iwal hubungannya dengan Harun dan juga Wahyu Yang saat ini telah berstatus sebagai tersangka Arief menegaskan dirinya tidak mengenal Harun Masiku yang kini menjadi buronan KPK Katanya ia telah menjelaskan dan tidak kenal siapa itu Harun Masiku Diketahui bahwa KPK telah menetapkan empat tersangka dalam perkara ini Yaitu ex-komisioner KPU Ayu Setiawan, ex-caleg PDIP Harun Masiku Mantan anggota bawah slu Agustiani Tio Fridalina dan juga Saifel Bahri Lebih lanjut, ternyata KPK juga terus mendalami bagaimana pertemuan yang terjadi antara Ketua KPU dengan Harun Masiku KPK mendalami adanya permintaan pengusulan penetapan anggota DPR RI yang dilakukan oleh Jaleg PDIP Pendalaman itu dilakukan melalui permintaan keterangan Ketua KPU Arief Budiman yang diperiksa sebagai saksi Selain itu, penyidik juga mendalami terkait dengan hubungan dan sejumlah pertemuan Arief dengan Harun Masiku yang merupakan tersangka dalam perkara ini Penyidik pun kembali mendalami keterangan saksi mengenai perkenalan dan pertemuan saksi dengan HM Dan juga adanya permintaan oleh WS, kewara saksi untuk membahas mengenai pengusulan PAW dari caleg PDIP itu Begitu kata Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada hari Jumat 28 Februari Dikabarkan sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman telah mengaku beran didatangi oleh Harun Masiku di ruangnya Ketetangan itu dimaksudkan agar KPU bisa menjalankan putusan uji materi atau judicial review Yang dilayangkan oleh partai berlambang moncong banteng itu ke Mahkamah Agong Katanya, putusan MA ini mungkin bisa dijalankan Namun, saya menyampaikan sudah pernah menjawab soal surat tersebut Begitu kata Arief sambil menudukan percakapan Harun usah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Ada pun putusan MA yang dimaksudkan oleh Arief Yang ini terkait uji materi Pasal 54 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 Tentang pememutan dan juga penghitungan suara Putusan tersebut menyebutkan partai merupakan penentu suara Untuk menetapkan pengganti dari cawan yang telah meninggal dunia Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 4 orang tersangka Wahyu Setiawang sebagai tersangka diduga meminta uang sebesar 900 juta rupiah Kepada Harun Masiku yang merupakan ex-colek PDIP Dimana hal ini dengan tujuan untuk dapat memuluskan permintaannya Permintaan itu dipenuhi oleh Harun Kemudian pemberian uang dilakukan secara bertahap dengan 2 kali transaksi Yaitu pada pertengahan dan akhir Desember di tahun 2019 Pemberian pertamanya Wahyu menerima 200 juta rupiah dari 400 juta rupiah Yang diberikan oleh sumber yang belum diketahui oleh KPK Dan uang tersebut diterimanya melalui Agustia Nitio Di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan Kemudian yang kedua Harun memberikan 850 juta rupiah Kepada Saiful melalui seorang staffnya di DPPPDIP Saiful kemudian memberikan 150 juta rupiah Kepada Doni Istiqomah selaku advokat Ada pun sisa 700 juta rupiah diberikan kepada Agustiani Dengan 250 juta rupiah diantaranya untuk operasional Dan 400 juta rupiah untuk Wahyu Setiawan Sebelumnya diberitakan bahwa Ketua KPU Arief Budiman Diperiksa untuk yang kedua kalinya terkait dengan Kasus korupsi yang menimpa ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan Ketua KPU Arief Budiman mengaku dicecar 22 pertanyaan Oleh penyidik KPK pada 28 Februari yang lalu Pertanyaan-pertanyaan itu didapatnya saat menjalani pemeriksaan Sebagai saksi dalam penyidikan kasus jugaan swap Terkait dengan PAW Caleg PDIP Arief menuturkan terdapat 3 jenis pertanyaan yang dia paling ingat Yang pertama terkait dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya sebagai Ketua KPU Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan relasinya Bersama dengan tersangka Wahyu Setiawan serta para anggota KPU KPK katanya juga menanyakan terkait cara-cara KPU untuk merespon Serta menjawab beberapa surat permintaan PDIP terkait dengan perkara PAW Kemudian pantauan di lokasi Pemeriksaan terhadap Arief memakan waktu selama kurang lebih 7 jam Terhitung sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Barat Sampai dengan sore hari pukul 5.00 waktu Indonesia Barat Nah ketika diperiksa, Arief pun juga mengaku mendapatkan pertanyaan dari penyidik KPK Apakah dia menerima uang yang diberikan oleh Harun kepada Wahyu? Dan Arief menegaskan Dia sama sekali tak pernah menerima dan menyentuh uang haram itu Masa sih pak? Dia pun juga menyinggung soal PDIP yang merasa diperkuat dengan adanya fatwa dari MA Yang menyebutkan bahwa penetapan suara calon anggota legislatif yang telah meninggal dunia Kewendangannya diserahkan kepada pemimpin parpol untuk diberikan kepada caleg yang dinilai terbaik Katanya siapapun pun bisa mengajukan PAW Tetapi pengajuan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku KPU juga memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku Dan apapun itu putusannya memang tidak memungkinkan Begitu kata Arief Budiman Arief juga menuturkan Sebenarnya bunyi amar putusan dalam fatwa MA Yang diberikan PDIP kepada KPU pun tidak mengatakan demikian Bahwa penetapan PAW yang kota DPR diserahkan kepada pemimpin parpol Namun ketika dikonfirmasi bagaimana amar putusan yang sebenarnya Arief juga enggan menjawab dan malah meminta awak media Menanyakannya kepada penyidik KPK Usai memenuhi panggilan KPK terkait dengan kasus dugaan swap PAW Anggota DPR yang menjerat ex-komisioner KPU Yustiawan Arief Budiman pun melemparkan senyum kepada awak media Senyumnya pun terlihat menandakan ada sesuatu yang tengah ia simpan Senyumnya pun tidak seperti sumringah Mungkinkah karena kecapean atau karena menyembunyikan sesuatu Ketua Komisi Pengelian Umum KPU Arief Budiman mengaku Pernah didatangi oleh ex-caleg PDI perjuangan Harun Masiku di ruangannya Harun meminta KPU untuk menetapkan dirinya sebagai anggota DPR RI Berlalui pergantian antar waktu atau PAW dari PDIP Permintaan Harun ini didasarkan pada putusan UJ Wateri atau Judicial Review Pasal 54 Peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 Tentang pemungutan dan perhitungan suara pada 19 Juli 2019 Oleh Mahkamah Agung Putusan itu menyebutkan bahwa partai sebagai penentu suara Untuk menetapkan pengganti calon anggota legislatif yang telah meninggal dunia Saya sampaikan putusan MA ini gak bisa ditanjak lanjuti Karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu Begitu kata Arief, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan pada hari Jumat 28 Februari yang lalu Dia pun juga mengaku tidak mengetahui kedetangan Harun merupakan utusan partai Dia juga hanya mengungkapkan bahwa Harun minta KPU menjalankan putusan MA tersebut Terima kasih telah menonton!